Intro Oke guys ya Balik lagi di Oxy Realm Kali ini Gue nyobain game baru Nggak baru juga sih Cuman gue yang baru nyobain Ini game lama Namanya Project Zomboid Itu dia game sandbox Dimana Kita itu harus survive Dari zombie Terus harus Grinding Resource ya Jadi Apa yang menarik dari game ini Game ini tuh punya gameplay yang deep Guys Dalam arti Kita itu perlu Bener-bener Melakukan banyak hal Untuk stay dan survive Cukup lama di game ini ya Nah ini gue baru start Gue masih buta Cuman karena ada temen yang ngajakin buat main game ini Jadi Gue bakal coba aja ya Ini gue sih rencananya mabar Aduh ada zombie Bentar Belum apa-apa Gue nggak ngerti apa-apa Ngelawannya juga Nggak ngerti Tolong Tolong Ini baru di teleport Ini gue di teleport ya Sama temen gue Nah ini Jadi kita main berdua Mabar Dia kemungkinan bakal Ngajar-ngajarin Ini Rencananya Kalau menurut temen gue Ini bakal jadi base Utama Nah kita Coba-coba dulu Ini Bisa keluar lewat sini ya Oh manjat Ini Base Apa nih Fire department Berarti Tempatnya pemadam kebakaran ya Nah ini gue lagi dijelasin Itu jalur ke kota Itu jalur ke hutan gitu guys Gue bener-bener Buta ya Ini Baru pertama kali gue nyoba Main gamenya Jadi kita Ngikut aja Nah ini apa nih Oke ya Belum Belum ada yang bisa Karena merah Merah-merah ini ya Kita perlu bikin Wooden crit Buat tempat barang Sama Barrel Nirin Kollektor Jadi Kurang lebihnya gini Nah ini Gue cerita sedikit Tentang gamenya Jadi Ini kan hari pertama gue main nih Ceritanya Terjadi Zombie outbreak Atau Wabah zombie Yang terjadi di kota Dan kita itu Adalah Beberapa persen Dari Penduduk yang berhasil Survive gitu Dalam arti Yang tidak terkena virusnya Cuman Cuman Kalau misalkan kita Di attack Sama zombie Terus kena gigit Atau Diserang Ramian gitu ya Sama zombie Nah kita tuh Tetep Bakal mati Guys Jadi Selama dua minggu pertama Ini kan jadi dua minggu Inline gamenya ya Di timeline gamenya Kita itu disuruh buat Nah ini kita coba Nyerang juga ya Sekalian ya Kita itu disuruh buat Ngumpulin Resource Jadi Kita diminta buat Ngumpulin Ngumpulin Resource Untuk bertahan Karena Selain Apa namanya Selain ada zombie Di game ini juga Pada hari keberapa gitu Listrik bakalan mati Terus Makanan kan jadi busuk kan Nah itu kenapa Makanan fresh Harus kita Taruh di Freezer Atau di kulkas Terus kita juga Perlu kayu Untuk Mungkin perapian Saat nanti Ini mati Terus kita perlu Nampung air hujan Supaya gak Kehabisan kan Karena listrik mati Berarti Banyak Apa namanya Barang-barang elektronik Itu yang gak Yang gak Bekerja ya Nah itu kenapa Di dua minggu pertama Kita Disarankan untuk Grinding Nyari Pakaian Nyari Makanan Nyari obat-obatan Terus Kayu Untuk bikin Apa namanya Peralatan Peralatan Kita di rumah Salah satunya Water collector Jadi Seperti game-game survival Yang Pernah kita mainin Water itu Adalah Salah satu Resource Paling Penting Dalam Dalam list Apa yang harus kita kumpulkan Di waktu Nah ini ada Ada zombie Sebenernya game-nya kocak sih guys Gambarnya Dua setengah dimensi Ini Bukan game-game Seperti Gameplay kekinian Yang FPS Ataupun Yang udah pake Unreal Engine Jadi ini game-nya Engine-nya cukup Simple View-nya juga 2,5 dimensi Kalau kalian Ada yang main CoC Jaman dulu Pasti paham Maksudnya Dua setengah Dimensi Tapi Gameplay-nya Begitu Deep Ya Menurut temen gue Yang ngajakin main ini Gameplay-nya itu Bener-bener Kompleks Bahkan Sampai Apa namanya Jenis pakaian Yang harus kita Pakai Itu seperti apa Supaya Peredaran udara Di dalam tubuhnya Itu gimana Jadi Sedip itu Jadi walaupun Game-nya Jangan liat Game-nya Dari Dari Ininya Guys Dari Game-nya Kocak Anjir Kayak Game-game Kayak tampilan Game-game Di Facebook Jaman dulu Itu loh Nah ini ada Zombie Kita pukul Aja dulu Kita Ternyata Zombie-nya Masih hidup Terus juga Apa namanya Ada skill-skill Juga Jadi Kalau kita Misalkan Mau membuat Sesuatu Itu Itu Gak bakalan Bisa Kalau skill-nya Belum Nyampai Di level Tertentu Terus Uniknya lagi Di game Yang ini Waktu Building Karakternya Kita harus Milih Pros Cons Dari Karakter Kita Jadi Karakter Gue Kelebihannya Dia Obes Cuma Cuma Gue Dapat Advantage Selain Dari Dia Itu Apa ya Kemarin Gue bikin Ya Kalau Enggak Salah Itu Dia Strong Strong Jadi Dia punya Kekuatan Lebih Walaupun Dia Obes Tapi Dia punya Kekuatan Lebih Jadi Karakternya Bisa Kita Desain Misalkan Kayak Tuli Ataupun Tidak Bisa Membaca Ataupun Apa ya Nama Fobia Jadi Ada Dua Tipe Fobia Yang Bisa Kita Buat Untuk Karakter Kita Ini Gue Sambil Looting Jadi Salah Satunya Itu Dia Takut Area Luar Atau Dia Takut Area Dalam Dari Rumah Jadi Ada Fobia Yang Seperti Itu Cuman Gue Gak Tau Apakah Punishment Untuk Karakter Itu Kita Bisa Repair Bisa Kita Latih Seiring Dengan Waktu Kita Yang Kita Habiskan Dalam Ingame Itu Gue Belum Tau Jadi Ini Baru Hari Pertama Gue Main Di Ingame Jadi Kita Masih Ini Malam Jadi Kita Lagi Ngumpulin Resource Terus Juga Di Game Ini Kalau Kita Kayak Tadi Itu Gue Di Awal Ini Kan Gelap Sekitar Ini Kan Gelap Misalkan Kita Pas Masuk Ke Dalam Ruangan Gini Ternyata Ada Zombie Itu Heart Rate Atau Detak Jantung Si Karakter Kita Bakal Nambah Dan Bakal Terjadi Kepanikan Gitu Di Karakter Nya Kayak Entah Shaking Atau Gemeteran Gitu Terus Lemes Gitu Nah Sedetail Itu Impact In Game Terhadap Karakter Terhadap Gameplay Jadi Ya Bener Bener Kalau Biasanya Kita Main Game Zombie Itu Pas Kita Main Kalau Kita Istilahnya Papasan Sama Zombie Itu Kan Yang Kaget Kan Kitanya Sedangkan Karakter Kita Sebenarnya Biasa Tapi Di Game Ini Bukan Kita Yang Kaget Karena Dia 2.5 Dimension 2.5 Yang Kaget Itu Justru Karakter In Game Kita Nah Itu Bakal Berdampak Sama Kesehatannya Dia Di Dalam Game Entah Itu Dia Jadi Apa Namanya Jadi Trauma Ataupun Dia Jadi Ketakutan Itu Bisa Terjadi Kita Coba Sambil Gathering Aja Ini Kita Coba Jalan Pelan Pelan Kita Bakal Kita Coba Pake Baju Pake Terus Sepatu Baju Dan Aksesoris Aksesoris Lainnya Disini Itu Bisa Rusak Jadi Misalkan Contohnya Sepatu Kita Keseringan Nangkat Berat Ataupun Lari Sepatunya Itu Bakal Rusak Dan Itu Bakal Impact Ke Kita Punya Kaki Menurut Temen Gua Gitu Gua Juga Belum Paham Maksudnya Seperti Apa Ini Kita Dapet Looting Terus Apa Namanya Item Juga Pengaruh Banget Ini Kita Ambil Kita Taruh Dulu Di Back Oke Nah Ini Dapet Lagi Kita Barang Barang Jadi Gak Semua Barang Harus Diambil Sebenarnya Cuman Kalau Gue Karena Gue Gak Paham Belum Paham Sama Ininya Belum Paham Sama Cara Bermainnya Gue Ambil Ambil In case Perlu Gitu Malah Gak Selalu Perlu Sih Kita Sama Barang Barang Mungkin Kayak Baju Gitu Kan Gak Perlu Banyak Banyak Terus Di game Ini Itu Juga Zombie Nya Gak Apa Ya Memang Gak Bisa Ngejer Gak Bisa Lari Gitu Tapi Yang Yang Apa Istilahnya Yang Bener Bener Realistis Itu Jadi Kalau Kita Kayak Ini Zombie Ini kan zombie Kan Ceritanya Kita Lagi Zombie Outbreak Terus Ini kan Situasi Sekitar Tenang Cuman Banyak Zombie Banyak Zombie Nah Terus Kita Bisa Dapat Gun Bisa Dapat Senjata Disini Bisa Kita Tembakin Juga Tapi Yang Realistisnya Di game Ini Ketika Kita Nembakin Senjata Suaranya Keras Keras Gini Kita Nembakin Senjata Otomatis Zombie Yang Ada Di Radius Suara Terdengar Itu Bakal Langsung Nyerang Kita Jadi Walaupun Senjata Itu Cepet Buat Ngekill Zombie Cuman Semakin Sering Kita Pakai Dia Punya Senjata Bakal Semakin Banyak Ngundang Zombie Yang Ada Di Sekitarnya Itu Jadi Salah Satu Realistisnya Seperti Itu Terus Juga Apa Namanya Naik Mobil Ataupun Segala Macem Gitu Juga Bakal Jadi Kalau Kita Naik Mobil Disini Kan Ada Mobil Ada Beberapa Mobil Sebenarnya Yang Bisa Kita Pakai Ini Kan Gue Lagi Jalan Kaki Mungkin Ntar Kalau Pas Naik Mobil Gue Contoh Ini Kita Sekarang Lagi Hunting Ringan Dulu Ini Kan Ada Toko Kue Tutup Dulu Pintunya Biar Zombie Nggak Masuk Nah Di Toko Kue Ini Karena Hari Pertama Zombie Outbreak Jadi Masih Banyak Stok Makanan Fresh Ini Kita Bisa Ambil Buat Kita Stok Di Rumah Cuman Dengan Syarat Kita Harus Simpen Simpen Dia Di Freezer Jadi Selama Selama Listrik Masih Nyalah Dan Freezer Kita Masih Nyalah Juga Itu Makanan Kita Bakal Awet Tapi Nanti Kalau Pas Sudah Di Hari Keberapa Gitu Udah Nggak Ada Power Lagi Semua Kelistrikan Udah Mati Nah Itu Kita Baru Bakal Buru-buru Ngabisin Makanan Atau Makanannya Bakal Membusuk Nah Itulah Salah Satunya Kita Harus Cari Solusi Gimana Saat Listrik Sudah Mati Kita Tetap Bisa Survive Dengan Makanan Yang Ada Biar Makanannya Nggak Rusak Ini Kita Coba Keliling Lagi Dan Gue Tersesat Nggak Bisa Keluar Ini Kita Coba Itu Ada Mose Trap Ada Padlock Padlock Itu Gembo Cuman Sepertinya Tas Gue Sudah Penuh Jadi Gue Nggak Bisa Ngambil Lagi Ini Biar Temen Gue Ngambil Jadi Dia Senang Banget Main Game Ini Karena Realistis Ya Gue Si Nyoba Gameplay Karena Supaya Tau Tingkat Apa Kompleksitas Dari Game Karena Kalau Dari Action Ya Standar Game 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 2 5 Nah Itu Ada Di Kanan Ada Beberapa Status Itu Gue juga Belum Paham Pengertian Apa Tapi Itu Adalah Kondisi Kita Saat Ini Jadi Apakah Kita Kelaparan Apakah Kita Haus Apakah Kita Mengalami Luka Itu Bisa Dideteksi Dari Situ Ya Ini Kita Satu Lagi Nah Ini Di Game Ini Kalau Kita Jalan Ngebelakangin Zombienya Zombienya Itu Jadi Nggak Kelihatan Guys Jadi Walaupun Dia 2.5 Walaupun Kita Bisa Lihat Keseluruhan Area Tapi Selama Karakter Kita Itu Nggak Ngarah Ke Tempat Yang Ada Zombienya Itu Zombienya Nggak Bakal Kelihatan Jadi Kayak Tadi Kita Ngebelakangin Si Zombienya Itu Zombienya Nggak Kelihatan Ini Gue Coba Ngambil Pakaian Dulu Yang Bisa Dipakai Nah Ini Kita Coba Lari Di Game Ini Juga Nggak Disarankan Untuk Terlalu Sering Berlari Jadi Karakternya Bakal Cepet Capek Ini Ada Zombie Ini Banyak Item Yang Gue Bawa Terus Ini Kayaknya Nggak Perlu Gue Pakai Karena Karakter Gue Kepanasan Jadi Nggak Gue Pakai Nah Itu Juga Ada Gambar Karakter Gue Terlalu Berat Heavy Loot Jadi Jadi Kurang Lebihnya Nggak Bisa Sembarangan Kita Buat Nyari Resource Sekali Berangkat Itu Kita Perlu Ngambil Yang Cukup Cukup Ini Markas Markas Gue Udah Mulai Didatangi Oleh Para Zombie Kita Juga Perlu Defense Markas Entah Dengan Kita Defense Sendiri Atau Kita Nambahin Semacam Wall Atau Barikade Gitu Ya Untuk Markas Kita Ini Kita Storage Dulu Jadi Ini Bisa Kita Tempatin Ini Mana Makanannya Tadi Terus Terus Kalau Misalkan Karakter Kita Terluka Disini Juga Kita Perlu Bandage Bandagenya Bisa Kita Cari Dari Toko Kesehatan Apotek Apotek Atau Kita Bisa Pakai Baju Baju Bekas Buat Nahan Lukanya Cuman Pasti Ada Resikonya Kalau Kita Pakai Baju Bekas Karena Baju Bekas Kotor Bisa Bisa Jadi Kita Terinfeksi Atau Apa Ini Banyak Senjata Dari Kepolisian Cuman Gue Belum Tahu Gunanya Gue Bakal Ambil Si Pentungan Ini Aja Terus Senjata Juga Bisa Rusak Jadi Misalkan Kita Dapet Senjata Dari Sekitaran Terus Kita Pakai Terus Buat Melawan Zombinya Nah Itu Bakal Bisa Rusak Terus Lagi Untuk Senjata Apa Namanya Tuh Gue Mau Bilang Apa Tadi Terkait Senjata Untuk Senjata Itu Kita Perlukan Juga Misalkan Kayak Kita Nemu Makanan Kaleng Nah Lebih Realistis Lagi Di Dalam Game Ini Makanan Kaleng Itu Gak Bakal Kita Buka Gak Bakalan Bisa Kita Buka Sampai Kita Punya Kitchen Knife Nah Jadi Kita Harus Punya Dua Item Baru Bisa Buka Makanan Itu Seribet Itu Untuk Buka Makanan Kaleng Di Game Ini Jadi Kita Harus Punya Kitchen Knife Dulu Baru Kita Bisa Buka Kaleng Sarden Pokoknya Makanan Makanan Di Kaleng Tapi Realistis Juga Makanan Di Kaleng Itu Kita Gak Perlu Ribet Buat Naruh Di Kulkas Karena Dia Lebih Awet Jadi Bisa Kita Taruh Di Lemari Biasa Dan Kulkasnya Jadinya Gak Penuh Ya Buat Karena Di Kulkas Kita Bisa Taruh Buah Buahan Terus Roti Atau Daging 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 Juga Gak Bisa Disembarang Kulkas Karena Kita Harus Taruh Dia Di Freezer Jadi Sekompleks Itu Game Bahkan Untuk Menempatkan Sesuatu Di Tempat Yang Salah Aja Bisa Berakibat Fatal Gitu Misalkan Kita Naruh Daging Di Tempat Biasa Gitu Di Storage Biasa Naruh Bisa Tapi Umur Daging Bakalan Cepet Habis Gitu Karena Apa Namanya Karena Enggak Kita Bekuin Gitu Daging Ini Gua Lagi Sortir Barang Barang Ini Bisa Ditaruh Ditaruh Dulu Pulpen Pulpen Gua Sampai Sepulpen Pulpen Juga Gua Ambilin Ini Ada Rokok Nah Ini Apa Ini Sneaker Shocks Untuk Skill Jadi Kan Ada Tadi Gua Bilang Ada Skill Skill Kita Banyak Cara Buat Nambah Ini Jadi Dari Nonton TV Baca Buku Atau Kalau Kayak Carpentry Nani Lagi Dengerin Radio Dulu Kayak Carpentry Skill Itu Kita Bisa Tambahin Lewat Racking Something Jadi Kayak Ngancurin Korsi Ngancurin Meja Itu Bisa Kita Tambahin Oke Kita Coba Keluar Dulu Nyari Resource Lain Malah Gua Tutup Malah Ditutup Malum Guys Baru Main Ini Kita Coba Dulu Untuk Keluar Nyari Resource Yang Lain Ini Gua Mau Ngajakin Temen Gua Naik Mobil Kita Dapat Kampak Biar Nggak Capek Jalan Ada First Aid Kit Ada Rope Ada Tisu Juga Buat Ngelap Ngelap Oke Ini Kita Coba Keluar Pakai Mobil Jadi Biar Bisa Bawa Resource Lebih Banyak Gimana Gimana Cara Masuk Pintunya Di Kunci Bang K Jelas Gue Nggak Bisa Masuk Ini Kita Baru Jalan Aja Zombienya Udah Ngedeketin Kan Itu Jadi Bener Bener Kita D Buat Serealistis Mungkin Game Jadi Langsung Disamperin Guys Kalau ada Mobil Terus Mobilnya Kalau Nabrak Ya Udah Pasti Rusak Karena Nggak mungkin Nggak Nggak Serialistis Itu Kalau Game Nggak Rusak Mobilnya Nggak Rusak Kalau Nabrak Ini Kita Rencana Mau Looting Dekat Hutan Sekalian Lihat Guys Gue Jatuh Segitu Aja Kebentur Di Pangeran Rumah Itu Ada Icon Sebelah Kiri Yang Jantung Itu Langsung Goyang Goyang Itu Berarti Ada Something Yang Terjadi Sama Diri Kita Ini Kita Ambil Kita Banyak Makanan Kaleng Hmm Nah Ini Bleeding Oke Kita Berdarah Ya Kayaknya Karena Kita Bisa Olahraga Juga Sebenarnya Jadi Kalau Mau Kuat Karakter Ngelawan Zombie Harus Kita Latihin Olahraga Guys Jadi Kalau Nggak Gitu Dia Tetap Bakal Lemah Gue Bleeding Dan Gue Perlu Bandage Ini Temen Gue Ngasih Gue Bandage Ini Ada Sterilize Bandage Ini Langsung Kita Pakai Aja Gimana Cara Makanya Gimana Cara Makanya Coba Kita Taruh Sini Nggak Bisa Oh Disini Kita Klik Kanan Di Statusnya Itu Ya Sudah Terlindungi Dengan Perban Jadi Jantungnya Udah Nggak Gerak Gerak Lagi Ini Yang Tadi Gue Bilang Ada Meat Cleaver Ada Spoon Ada Knife Itu Bakal Ada Fungsinya Masing Masing Misalnya Kayak Pisau Daging Untuk Daging Jadi Kita Bisa Melakukan Something Terutama Untuk Cooking Karena Disini Ada Skill Cooking Juga Jadi Kita Nggak Bakal Bisa Pro Untuk Memasak Ini Ada Electric Wire Kabel Ini Ada Pompa Ban Ada Jerigen Ini Ada Ini Gue Belum Tahu Ini Fungsinya Apa Jadi Banyak Banyak Ada Item Di Game Ini Yang Pasti Di Awal Kita Nggak Bakal Ngerti Gunanya Apa Cuman Gue Sebagai Gamer Yang Asal Main Itu Pasti Mengutin Dulu Semua Biasalah Jiwa Jiwa Pengumpul Barang Barang Di Setiap Tempat Loot Adalah Pembawa Kesuksesan Pada Sebuah Game Ini Kita Coba Nebang Kayu Nah Menurut Temen Gue Sini Nggak Boleh Banyak Buat Kayu Katanya Karena Bisa Patah Tangan Jadi Ini Ini Gue Main Nama Temen Gue Lewat Komunikasi Kita Lewat Discord Cuman Memang Untuk Record Dialog Kami Nggak Gue Include Karena Kalau Ngeri Kalau Untuk PC Gue Belum Kuat Untuk Running OBS Karena Tanpa VGA Tanpa GPU Jadi Ini Gue Record Game Nya Sama Suara Gue Nah Ini Kita Bawa Kayunya Satu Satu Ini Bisa Crab Helper Tapi Kita Bisa Ambil Satu Satu Gini Nggak Bisa Dimasukin Ketas Ya Wajar Kayu Nggak Bisa Masuk Ketas Harus Langsung Dipegang Tangan Untuk Gambar Kotak Itu Berarti Kayunya Dipegang Pakai Tangan Itu Langsung Nongol Icon Kalau Kita Keberatan Dan Jantung Kita Langsung Goyang Goyang Jalan Kita Juga Pelan Harus Cepat Cepat Dimasukin Ke Mobil Kayak Gini Nah Oke Kita Ambil Lagi Kayunya Kita Bawa Lagi Nah Ini Sudah Kita Jalan Ke Sekitar Dulu Ya Buat Ngeliat Lokasi Di Sekitar Ini Rumah 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 Komplit Guys Dalamnya Cuman Tidak ada Nah Ini Untuk Rumah Teman Gue Kaget Untuk Rumah Ini Kadang Pintunya Ada Yang Kekunci Tapi Kita Bisa Hancurin Kacanya Oh Ya Satu Lagi Realistis Game Ini Kalau Kita Nggak Bisa Masuk Lewat Pintu Jadi Kita Bisa Hancurin Kaca Rumah Tapi Jangan Langsung Masuk Ketika Baru Di Hancurin Kaca Rumah Karena Ternyata Apa Namanya Di game Ini Kita Harus Bersihin Dulu Pecahan Pecahan Kaca Yang Ada Baru Kita Bisa Lewat Jadi Kalau Nggak Gitu Kita Bakal Terluka Bakal Robek Bagian Tubuh Jadi Serialistis Itu Terus Juga Untuk Beberapa Pintu Itu Kita Bisa Congkel Paksa Menggunakan Crowbar Kalau Kalian Yang Tidak Tau Crowbar Itu Linggis Kecil Semacam Linggis Linggis Itu Crowbar Jadi Kita Bisa Bersihin Bukan Bersihin Bisa Buka Paksa Pintunya Pakai Crowbar Jadi Sejauh Ini Yang Gue Tau Yang Penting Itu Adalah Axe Atau Kapa Ini Terus Ada Hensho Itu Gergaji Tangan Terus Ada Crowbar Nah Ini Kayak Pintu Gini Ini Kita Nggak Bisa Buka Tapi Kalau Kita Punya Crowbar Kita Bisa Buka Paksa Dia Cuman Saat Ini Belum Punya Crowbar Nah Ketika Kita Masuk Mobil Kayak Gini Kalau Kita Hoki Kita Bisa Dapatin Kuncinya Guys Jadi Ini Karena Unlucky Jadi Kita Nggak Dapat Kunci Di Dalam Cuman Kalau Temen Gue Ini Dia Karakter Itu Bisa Nyuri Jadi Dia Bisa Nyuri Mobil Otomatis Dia Bisa Dapat Mobil Dengan Apa Namanya Kemampuan Mencuri Cuman Mobil Juga Itu Bisa Habis Gas Vuel Bahan Bakarnya Jadi Kita Harus Rutin Datang Pomp Bensin Buat Ngambilin Bensin Plus Buat Isi Jerry Can Jadi Nggak Bisa Sembarangan Kita Nggak Bisa Boros Boros Resource Kalau Disini Karena Ketika Gas Habis Ketika Vuel Dari Si Kendaranya Habis Terpaksa Kita Harus Jalan Gaki Dan Zombie Raid Disini Lumayan Lumayan Ngeselin Sih Guys Karena Apa Namanya Sekali Datang Itu Besok Puluhan Jadi Kita Bakal Kembali Ke Markas Buat Naruh Apa Resource Yang Sudah Berhasil Kita Kumpulkan Di Kayaknya Untuk Episode Mungkin Ini Episode Pertama Gak Tau Gue Bakal Main Lagi Apa Nggak Game Ini Cuman Gue Bakal Lihat Dulu Seberapa Kompleks Gamenya Untuk Episode Kali Ini Gue Rasa Sampai Sini Dulu Makasih Buat Kalian Yang Nonton Dari Awal Sampai Akhir Dukung Gue Terus Dengan Cara Like Share Subscribe Comment Supaya Komunitas Kita Makin Gede Oke Guys Segitu aja dulu, thank you buat kalian udah nonton, bye bye